Assalamualaikum Wr Wb Al-Quran ini memiliki tempat khusus di hati teman-teman Yang teman-teman menempatkannya itu sebagai sesuatu yang mulia Nah teman-teman Al-Quran ini adalah kalamullah Yaitu sesuatu yang sangat mulia Yang langsung diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW Dalam membaca Al-Quran kita harus memperhatikan adab-adab tertentu Nah yang pertama adalah adab ketika sebelum membaca Al-Quran Yang pertama yaitu kita harus mengikhlaskan niat karena Allah Dan bukan karena siapa-siapa Ketika membaca Al-Quran kita harus benar-benar membaca Al-Quran ini hanya untuk Allah Bukan untuk dilihat orang Bukan untuk supaya kita dianggap keren Dianggap menjadi seseorang yang soleh atau solehah Jadi niatnya harus ikhlas karena Allah Kemudian yang kedua yaitu membersihkan hati dan jasad Jangan sombong dan jangan menolak kebenaran Kita tidak boleh sombong ketika ingin membaca Al-Quran Bukan berarti karena suara kita bagus atau bacaan kita bagus Kita menjombongkannya kepada orang lain Kemudian yang ketiga yaitu meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan Kenapa? Karena biasanya orang ketika ingin membaca Al-Quran itu banyak sekali godaannya Maka yang perlu kita perhatikan sebelum membaca Al-Quran adalah Meminta pertolongan kepada Allah SWT Itu adalah adab sebelum membaca Al-Quran Nah kemudian yang kedua yaitu adab ketika membaca Al-Quran Ketika membaca Al-Quran kita harus menghadirkan hati dan pikiran kita Kenapa? Karena ketika Al-Quran itu berada di depan pikiran kita Maka pikiran kita akan tertuntun Tapi jika sebaliknya kita mendahulukan pikiran sebelum Al-Quran Maka pikiran kita itu akan menjadi liar, akan menjadi gila dan juga tidak terkendali Makanya kita harus menghadirkan hati dan pikiran kita untuk membaca Al-Quran Kemudian yang kedua yaitu baca dalam keadaan suci Sebelum membaca Al-Quran kita harus bersuci dulu, berwuduk dulu Makanya ada beberapa pendapat bahwa orang haid itu tidak boleh membaca Al-Quran Kenapa? Karena dia dalam kondisi yang tidak suci seperti itu Kemudian yang ketiga yaitu tidak membaca Al-Quran di tempat yang kotor Kenapa? Kita tidak boleh membaca Al-Quran di tempat yang kotor Karena hal ini dikhawatirkan akan menghinakan Al-Quran Al-Quran itu kan sesuatu yang mulia ya Jadi sesuatu yang mulia juga harus dibaca di tempat yang mulia juga Yaitu biasanya di masjid atau kita punya bilik kecil di rumah kita Bisa kita gunakan untuk membaca Al-Quran Kemudian yang keempat yaitu memperindah suaranya tanpa memberatkan diri Jadi ketika membaca Al-Quran kita sebisa mungkin memperindah suara kita Dibagus-baguskan kalau membaca Al-Quran itu Kemudian yang keenam membaca dengan tartil Yang kelima yaitu membaca dengan tartil Jadi ketika membaca Al-Quran kita harus memenuhi hak-hak di dalam Al-Quran Kenapa? Karena di setiap huruf di Al-Quran itu punya haknya masing-masing Kayak ada huruf yang harus dibaca gunah, ditekan Ada huruf yang harus dibaca panjang Ada huruf yang harus dibaca pendek Nah itu kita harus tunaikan semua hak-haknya Kemudian yang keenam yaitu sujud ketika kita membaca ayat sajidah Kemudian yang delapan membacanya ini harus disertai dengan pengagungan Yaitu kita harus mengupayakan mengagungkan Al-Quran Dan berupaya ketika membaca itu kita harus sampai menangis Kalau misalkan kita tidak bisa menangis maka paksa Nah jadi salah satu adab membaca Al-Quran itu kita harus memaksa diri kita Supaya menangis ketika membaca Al-Quran Kemudian yang kedelapan yaitu bertekad untuk melaksanakan Jadi di dalam Al-Quran itu ada banyak sekali perintah dan juga larangan Jadi misalkan di dalam Al-Quran itu ada suatu perintah Maka kita harus melaksanakan Pun sebaliknya jika di Al-Quran itu ada suatu larangan Maka kita sebisa mungkin dan harus meninggalkannya Atau mematuhi larangan tersebut Itu adalah adab-adab saat membaca Al-Quran Kemudian ada lagi adab yang ketiga yaitu adab ketika mendengarkan Al-Quran Ketika mendengarkan Al-Quran kita harus menyimak dengan sungguh-sungguh Makanya kenapa jika misalkan ada orang sedang memutar murotal Sebisa mungkin dan kalau bisa memang harus kita menyimak dan mendengarkan Seperti itu Bukan malah murotal yang diputar itu dijadikan sebagai back sound Back sound atau background semata gitu Jadi ketika ada orang memutar Al-Quran Kita harus menyimak dan mendengarkan secara seksama Kemudian yang kedua ketika mendengarkan Al-Quran Kita harus disertai dengan hati yang tunduk Seperti itu Mungkin seperti itu teman-teman untuk adab terhadap Al-Quran Semoga sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat Sekian dari saya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih